Terima kasih Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376 Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata SIKI Persebahan dari Optics Ace Nah bro, setipe.com Apa itu? Biro jodoh online Simplenya Simplenya Seperti saya bilang tadi Teknologi itu adalah solusi Apalagi teknologi online Adalah alat yang membantu kita Untuk menyelesaikan sebuah masalah Dengan lebih efisien dan efektif Ketika kita bicara Biro jodoh online, sebenarnya belajar dari Cara kita jodoh-menjodohkan offline Jadi sebenarnya setipe itu adalah Mak comblang, baik itu keluarga lo atau teman lo Tapi dia punya ilmu psikologi Dia lebih gaul Lebih mengenal banyak orang kan online Jadi sebenarnya lebih efektif Chance untuk bisa nemuin Jodohnya lebih tinggi lah Jadi tujuannya adalah mengonline-kan Mak comblang Atau memak comblangnya diganti oleh algoritma Oke Ide nya dari mana waktu itu? Dan kenapa memulai gitu? Karena memang susah dapet jodoh Muka ganteng Ya kan? Gak gendut Kalau secara objektif ya Di semua industri internet di seluruh dunia Di setiap negara Yang paling awal biasanya adalah Biro jodoh Atau matchmaker Atau online dating Oh gitu? Iya biasanya Oke Dan ketika ke Indonesia Waktu itu ya 2009-2010 Yang ada itu cuma buat orang bule dari luar negeri Mencari istri di Indonesia Karena duitnya ada di situ gitu kan Tapi solusi untuk orang Indonesia nya gak banyak Kok bisa merhatiin sampai ke industri itu gimana sih? Karena sebenarnya itu nyari masalah Dan ketika saya ngeliat Dan banyak yang bermasalah ya? Banyak yang komplain di Twitter waktu itu ya Dan sebesar Twitter banyak orang komplain tentang Galau, tengah malem, ini sendiri, siap gak ada yang melup Gitu kan, asian Jadi ada komplain Tapi solusinya orang lain juga Iya, iya Jadi untuk ngebantuin mereka Tapi juga saya ngeliat ada peluang Karena sebenarnya masalah ini besar Semua orang membutuhkan jodoh Saya ngerankingnya keempat Setelah makan, pendidikan, kesehatan, nyari jodoh Apalagi di Indonesia Dan masalahnya kompleks di Indonesia Gak sesimpel di luar Karena di luar itu menikah antara 2 individu Di Indonesia antara 2 keluarga Oh iya, betul Jadi kultur, agama, hal-hal sebetulnya Karena anak-anak muda kadang-kadang gak mempertimbangkan itu Banyak gak sih teman-teman Yang suka cerita Wah saya jatuh cinta tapi karena beda agama Gak boleh, betul Nah itu dipertimbangkan dari awal Karena jatuh cinta itu sebenarnya awalnya pilihan Kalau gak mau jatuh cinta, jangan kenalan Gitu kan Kalau udah kenal Ada kemungkinan jatuh cinta, kita gak bisa kontrol Dan kalau udah jatuh cinta, yaudah Susah Nah itu jadi kayak hal-hal yang kita lihat masalah sosial yang ada Wah ini ada nih, menarik solusinya Cuman ujung-ujungnya bisa bikin duit gak? Nanti yang menjadi pertanyaan Tapi di awal itu gak peduli, ini keren, ini seru Yaudah kita jalanin aja Tapi waktu itu mas Resi sendiri lagi punya jodoh Belum ketemu jodohnya kan waktu itu Belum ketemu jodohnya dan mungkin gak mikir kesana Karena merasa baru pindah ke Indonesia, gak sukses Jadi pada waktu itu ya Ngerasa kayak ini bukan waktunya, belum siap, apa segala macem Dan saya merahatiin sebenernya orang-orang yang Karena tahun berapa? 2009 tadi 2009 akhir 2009 akhir, oke oke Baru mulai setipenya, itu 2013 Oke Jadi berapa tahun terus kerja sambil Menjajah kini ada kemungkinan gak ketemu psikolog Ketemu orang-orang di dunia startup Untuk membicarakannya gira-gira udah ada belum gitu kan Jadi mempelajarinya bertahun-tahun Ngobrol dengan banyak orang Karena saya gak kenal siapa-siapa kan, waktu balik ke Indonesia Cuman saya merahatiin banyak orang berusaha menjodohkan saya Baik orang tua, temen, dan banyak pertanyaan-pertanyaan Terus ya, daripada marah atau apasini nanya, saya perhatiin aja Dengerin, wah gini nih caranya ngejodohin Terus gue langsung, saya langsung mulai pak Yaudah kenalin dong Yaudah liat prosesnya Terus kenapa lo dikenalin? Alasannya apa aja? Terus saya bicara dengan orang-orang yang udah nikah Daripada ditanyain kapan ketemu jodoh Manyain aja tentang pernikahan ya Kenapa menikah? Itu jadi semua pelajaran Dengerin orang-orang curhat juga itu menjadi sebuah pendidikan sih sebenernya Dengerin orang curhat itu kita jadi lebih mengerti tentang masalah-masalah yang Dialami oleh orang yang udah menikah Yang lagi pacaran, yang lagi putus hat Baru putus cinta apa segala macem Dari situ saya ngerasa kalo saya kerja di industri ini kayaknya seru deh Daripada ngomongin tentang finance Atau Bahas tentang cinta hari-hari kan seru Betul Nah sekarang udah nikah berarti istri pasti Ekspektasinya tinggi sebenernya Ekspert banget Kenapa? Bahwa saya bisa menyelesaikan semua masalah Saya bisa menjadi suami Ternyata itu gak menjadi Tapi itu Tapi kan udah belajar sekian banyak Dengerin curhatan dari orang-orang yang udah married Dari segala macem Teori memprantek beda Oh ya Ada celetakan di belakang teori sama praktek beda ya Benar di industri Dan orang-orang yang curhat kan mereka bermasalah Mereka gak memberikan solusi Jadi cuma tau pas salah aja Bisa prediksi kedepannya ada masalah apa Bukan bela diri ya Tapi bukan membela diri saya sendiri Cuman mencari jodoh itu beda dengan menjalin hubungan Jadi belajar lagi dari kosong Berarti bakal ada serinya Selain setipe.com bakal ada apa itu berarti Hubungan.com atau Menjalin hubungan baik.com Cuman gak ada yang mau bayar Benar, saya tadi mau bikin solusi untuk orang yang sudah menikah Cuman Ketika saya interview secara kualitatif Banyak orang itu mau bayar Kalau bisa meningkatkan karir mereka Tapi kalau masalah hubungan Ngapain bayar? Ini gak penting Karena hubungan tidak menghasilkan uang Wah padahal Bagaimana hancur Mempengaruhi karir Dan ini ada data dari situ menarik Semakin tinggi pendidikan memberstipe.com Semakin penting duit Di dalam mempertimbangkan pasangan hidupnya Oh betul Itu artinya apa? Artinya di Indonesia orang kuliah Lama-lama Itu karena nyari duit lebih banyak Bukan nyari ilmu, bukan karena Suka dengan apa yang dia pelajari Tapi kebanyakan itu data itu menunjukkan Bahwa orang Indonesia kuliah Untuk mencari duit Dan itu terbukti karena ketika saya tanya Jadi kalau saya mau jualan harus nyari orang yang ada krisis Yang pernikahannya udah mulai hancur gitu Baru dia mau bayar untuk membenahi Tapi dia gak mau preventif Dia gak mau di coaching Supaya dia bisa menjadi suami Kalau atlet level internasional Suami level internasional Dia gak mau bayar untuk menjadi suami atau istri level internasional Dia merasa Ketika perlunya itu kalau udah ada masalah Nah ini akhirnya jadi bisnis model yang gak menarik Karena mirip banget kayak asuransi di Indonesia juga kayak gitu Karena yang punya asuransi di Indonesia paling cuma 5 juta orang Dari 270 juta orang Karena mereka belum believe dengan yang preventive action Mereka masih ini Akhirnya kita harus takut-takutin orang Betul, betul, betul Nah pertanyaannya Kenapa waktu memulai bisnis Setipe.com bisnis pertama atau bukan? Usaha sendiri yang pertama Usaha sendiri yang pertama Waktu itu ada kepikiran Yang takut untuk gagal apa engga Atau ini kan sesuatu yang macomblangin Online gitu kan Wah yang ketawain orang bukan? Ya makanya exactly Dan mantep single Karena lu dateng ke rumah orang tua Apa? Calon pasangan gitu Kerjaannya apa? Jodohnya orang apaan gitu Ya exactly Nah waktu itu gini loh Kalau orang yang memulai bisnis Yang memang mungkin bisnisnya udah Buka toko atau segala macem itu kan Ya udah lumrah lah Ini kan sesuatu yang gak lumrah Waktu itu ada perasaan takut gagal dan segala macem Atau gimana? Ya ini saya ngomong dari Saya ini orang yang suka logika Yang segala sesuatu harus dipertimbang secara logika Tapi gak jujur Setipe ini dimulai semua dari hati Perasaan Kayaknya ini bakal sukses Padahal logika Kayaknya semua orang God feeling Ujung-ujungnya God feeling Dan jujur Kalau boleh terbuka Untuk yang mau buka biro jodoh sendiri Jodohin orang itu bukan bisnis yang bagus Tapi pahalanya gede Bahalanya gede Ya tapi kalau udah mau nyari uang Enggak Karena customer nya kalau udah dikasih jodoh Balik lagi Enggak kan Ya diharapkan gak balik Oh betul Enggak kayak jualan kopi Orang balik terus Kalau enak Kalau kita jago Ya orang cabut Jadi ini bukan bisnis yang bagus Cuman one time doang gitu ya Jadi harus dihantem sekali Minta bayar yang banyak Setelah kita pelajari Ini setelah udah 2 tahun ya jalan Kita pelajari gimana cara bikin uang Ngobrol dengan orang Ditanya nih Ke FGD gitu Kita tanya orang-orang single Mau bayar berapa Kalau saya bisa Apa Mencomblangi Temen-temennya Kalau bisa dicomblangi Dengan orang yang cinta sama kamu Dan kamu cinta sama dia Mau bayar berapa Ada yang gak mau bayar Ada yang mau bayar Ada yang mau bayar 20 ribu Ada yang mau kasih mobil Ada yang mau kasih 1 juta Jadi Orang gak punya persepsi berapa Jadi value itu udah jelas Nah itu bisa jadi benefit Bisa jadi susah Tapi seperti kembali lagi Orang Indonesia Kalau urusan-urusan sosial Dan pribadi Masih belum Mereka ujung-ujungnya Kalau mau bayar Kalau ada value Yang menghasilkan uang Yang bisa diukur Yang bisa diukur Dan hubungan itu Bukan sesuatu yang menghasilkan uang Oh wow Nah Jadi waktu itu Ada perasaan takut gak Untuk gagal Memulai sesuatu yang Aneh gila gitu loh Orang tua Mekat Temen-temen mempertanyakan Banyak orang ini apaan Kayak gak serius gitu Jadi industri gak serius Diketawain Terus nanti bilang pake gut feeling lagi Nah kenapa gut feelingnya bisa begitu kuat Bahwa nah It's gonna work Bener gak tau Bener gak tau Bener gak tau Ada perasaan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar Wow Dan sebenernya takutnya itu Adalah udah bertahun-tahun menjalankan ini Dan gak ada yang menikah Itu sebenernya ketakutan Gak bikin duit gak apa-apa Karena itu KPI sesungguhnya Sebenernya kan itu Gitu kan Jodohin orang Sampai sukses sampai nikah Gitu kan Iya Waktu itu Perasaannya atau teorinya adalah Kalau ada yang sukses Saya bisa jadikan cerita Betul betul Orang percaya Betul betul Akhirnya yang terjadi adalah Orang percaya Tapi Gak banyak yang mau bayar Tapi ya itu Ketakutan paling utama adalah Saya melakukan ini semua Udah susah payah Tapi gak ada yang sukses Oke oke Kita beri Kita stop dulu disini Karena kalau kita lihat Ujung-ujungnya sebenernya Saya happy ending Di akusisi ini Iya kan? Oke Nanti ceritain gimana caranya Dan sekarang ini ngapain Tapi itu gak happy total ya Oh gak happy total Happy endingnya Kalau di akusisi itu Bukan kayak total Wah jadi Lebih happy ketemu jodoh ya? Ya lebih happy ketemu jodoh Tapi ada Ada sesuatu Visi yang Tapi masih diada Tapi-tapi coba Gimana nih Ya kita Antara Mau bersyukur dan gak puas Oke Oke Ini bener-bener kita break Kita selesaikan di Off-airnya dulu nih Gini nih Oke Yang mau nanya-nanya ke Mas Razzi Bisa lewat SMS atau WhatsApp Ke nomor akses 0838 77 300 376 Oke Don't go anywhere Don't go anywhere